Usianya 50 tahun, rata-rata, kalau diratakan ya. Jadi bayangkan, usia petani yang kurang lebih usianya 50 tahun. Demi COVID-19 yang terus meningkat, di Indonesia kurang lebih sudah lebih dari 1 juta yang terpapar. Kemudian di Manado masih sona merah, solusi utara ini masih beberapa kabupaten kota sona merah. Saya tidak tahu, Minut masih ya, sona merah. Jadi kita bersyukur, kita diberi kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Saya hormati, Sekretaris DPD, Bapak Dr. Andes, Bapak Dr. Nd. Meringkang. Sama pemurus Partai Gerindra Solusi Utara. Saya hormati, Ketua DPC, Partai Gerindra, Kabupaten Minasa Utara. Bapak Eri Tombeng, SH. Anggota-anggota DPRD, Ketua DPC, Kota Manado, Ketua Panitia, Pak Sanahud. Ibu Mona Blur, SH, MH. Bapak DPRD, Minasa Utara. Ibu Sintia, R+. Saya lihat kita juga hadir, ini pengurus Pira Pusat. Ibu Dewi Sigar, Ibu Meska. Kebetulan berada di Manado, sehingga ada kegiatan partai bersedia sama-sama kita. Pemurus PAC, Ibu Mbe, Menjon, para petani, masyarakat, semua yang hadir, yang saya hormati, saya banggakan. Pada hari ini, kita melaksanakan kegiatan penanaman bibit, pohon kelapa, dan penyerahan bantuan secara simbolis. Dari Partai Gerindra kepada pelokilan masyarakat atau kelompok tani atau petani. Lebih kurang tadi filosofi kenapa Partai Gerindra Sulawesi Utara di rangkaian hari ulang tahun partai yang ke-13, itu memilih satu kegiatan penanaman bibit pohon kelapa. Jadi, karena ini Sulawesi Utara, tentu tidak lepas dengan kelapa, pohon kelapa. Filosofinya diterangkan luar biasa oleh Pak Heri Toming. Jadi, tidak sembarang kita karena ada kegiatan hut, bikin juga kegiatan nyata penanaman, yang penting pohon jutung tanam. Tapi, kami, Partai Gerindra Sulut, memilih kelapa, pohon kelapa. Saya tambah sedikit, kondisi pohon kelapa di Sulawesi Utara ini sudah memprihatinkan sebetulnya. Kalau mau dilihat usia pohon yang ada sekarang ini, yang berproduksi, itu usianya 40-60 tahun. Usia pohon, kelapa yang menjadi simbol Provinsi Sulawesi Utara. Daerah Nyiur Malabai, sementara kita generasi muda, generasi penerus, itu tidak mencintai pohon kelapa ini. Ya, lama-lama pohon kelapa tidak ada lagi, karena dipotong, diambil kayunya, dan sebagainya. Dan kalau kita mau tanam, aduh, berapa banyak, berapa luas, ya. Karena itu, Gerindra mencoba untuk mengangkat pohon kelapa ini di hari bulan tahun Partai Gerindra ke-13, khusus di Sulawesi Utara. Supaya ini bisa mengingatkan, ya, kita semua bertahun-tahun dari Partai Gerindra, keluarga besar Partai Gerindra sulut, dan lebih luas lagi adalah masyarakat Sulawesi Utara. Ini kontribusi Partai Gerindra. Saya punya keinginan dan cita-cita, tahun ini Partai Gerindra akan membantu 13 miliar di Sulawesi Utara. Kita separkan di Sulawesi Utara. Ya, tidak, kita tidak, apa, tidak mampu lebih dari itu, ya, sedangkan itu kita akan upayakan. Tapi saya yakin kalau kita punya kemarauan, kita bisa. Nanti pemerintah juga akan membantu, dan saya kira yang lain juga akan terjerat. Karena sekarang ini orang diam yang buka pun kelapa. Saya tahu kenapa. Karena harganya lagi bagus. Ya, mungkin sekarang di Bitung malah 12 ribu. Dulu waktu ribut sebelum bil kadang, karena harganya 3.000-4.000. Ribut kan? Sekarang setelah sudah 12 ribu kan berdiam. Tapi kita orang tidak berpikir panjang bahwa, kenapa ini sebentar lagi habis. Karena kita tidak bisa mempertahankan. Mungkin ya kalau yang menonton kebun kelapa tahu. Kalau membayar orang kerja naik kelapa, ya mesti lihat dulu ini pohon kelapa. Seti-seti bagaimana? Nah, perlu ada peremajaan pohon kelapa di Sulawesi Utara. Perlu ada peremajaan. Kelapa itu, kalau di saat dia harganya turun, itu agak susah adalah karena petani itu atau pemilik kebun bergantung hidupnya memang. Dan petani itu, wah susah membayar orang kerja waktu potong 40, 60 atau dan sebagainya. Tapi ini perlu usaha yang tidak saat ini saja atau hari ini saja. Kita akan coba untuk terus mengusahakan isu peremajaan pohon kelapa di Sulawesi Utara dan juga isu mempertahankan produksi kelapa di Sulawesi Utara itu tetap Partai Gerindra dan organisasi petani dan sebagainya bisa bersama-sama untuk terus mengupayakan. Saya kira ini bagian dari rangkaian kegiatan hari ulang tahun Partai Gerindra ke-13. Kemarin kita sudah wakti sosial. Hari ini kita kegiatan penanaman bibit penyerahan bantuan yang ada kaitannya dengan petani dan lebih khusus Sulawesi Utara. Kemudian dua hari lagi, tanggal 6 Puncak Ut, kita akan ada rapat koordinasi daerah di Aula Kantor DPD. Mungkin ini kegiatan rakur yang pertama kali dilaksanakan di Kantor DPD. Karena kita sekarang mempunyai Aula. Jadi cukup memadai, kita sudah siapkan supaya kita tidak lagi dalam ruang. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 I can't help it There's nothing I want more Yeah, I would fight for you I'd lie for you Walk the world for you Yeah, I'd die for you You know it's true Everything I do Oh I'd do it for you Everything I do You know it's true Oh yeah Yeah Such a heart Such a soul You can't tell me what's up for I'll be there You can't tell me what's up for you 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 We're going all the way All the way You can't tell me what's up for you 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton